Yang pertama, riwayat Imam At-Tabroni dari Ibn Abbas. Anna Quraishan da'at Rasulullah SAW. Suatu hari kaum Quraish memanggil Nabi, Muhammad, sini, kata mereka. Supaya apa? Gini, Muhammad. Kamu ingin harta nggak? Kalau kamu ingin harta, kamu kasih harta. Kamu akan menjadi orang paling kaya di kota Mekah ini. Yang penting, kamu berhenti. Jangan mengajak menyembah Allah. Kenapa? Kalau mengajak menyembah Allah, nanti Tuhan-Tuhan kami siapa menyembah. Makanya, berhenti kamu. Kalau kamu ingin harta, aku beri harta. Dan kamu menjadi orang kaya. Atau kamu ingin istri yang paling cantik. Aku akan carikan yang paling cantik. Dan kamu punya istri yang paling cantik. Di sini dikatakan, Aku beri harta. Kamu akan menjadi orang paling kaya di Mekah. Silahkan kau memilih. Yang paling cantik dari putri-putri kami. Kami akan memberikan. Ini kami akan siapkan. Untuk kamu. Tapi syaratnya satu. Jangan kamu mengajak menyembah Allah. Sebab, kalau kamu mengajak menyembah Allah, nanti Tuhan-Tuhan kami ini gak ada yang menyembah nanti. Nah. Kalau begini, gimana Muhammad? Kalau kamu gak mau ini, gini aja. Gini aja. Kita gantian yuk. Maksudnya apa? Kamu menyembah Tuhan kami setahun. Nanti kami menyembah Tuhan kamu setahun. Siapa tahu Tuhanmu ada kebaikan. Tuhan kami ada kebaikan juga. Kamu kebahagiaan, kan? Nah. Di sini mereka katakan, Failam taf'an, fa'bud alihata sana-sana. Ayuh kamu menyembah Tuhan kami setahun. Wa na'bud alihata ke sana. Wa na'bud ilaha ke sana. Kami akan menyembah Tuhan kamu setahun. Lihat aja apa terjadi. Maka Allah turunkan langsung surah Al-Kafirun. Qul, ya ayuhal-Kafirun. Sampaikan Muhammad. Wahai orang kafir. Na'bud yuma ta'budun. Aku tidak mungkin menyembah Tuhan yang kamu sembah. Wala'ana abud, wala'antum abud, dinama'abud. Kamu juga tidak boleh menyembah Tuhanku. Semasi kaum masih kafir. Nah ini, turunnya surah Al-Kafirun. Dari sini kita mengerti. Oh, begini ceritanya. Jadi ada dulu ajakan transaksi Tuhan. Tukar ganti Tuhan. Itu asal-umah asal. Jadi, Bapak Ibu, Bapak. Orang-orang tidak beriman itu berusaha, Bapak Ibu, sekuat tenaga untuk melemahkan iman orang Islam. Dengan segala cara. Dan Allah ceritain dalam Al-Quran berkali-kali. Makanya, kita harus punya sikap. Tidak cukup kita hanya mengaku seorang Muslim, tapi tidak punya sikap. Kita harus punya sikap. Sikap itu tidak harus keras. Yang penting jelas dan tegas. Bukan keras. Bukan. Bapak, ikut saya yuk. Apa? Itu. Mabok dululah sementara. Zina dulu sana. Ada hiburan sana. Haram tau. Nah. Ini keras. Tapi kalau ini haram, Bang. Aku tidak mungkin. Aku orang beriman. Kan baik-baik juga. Sama. Nah, ini orang Islam. Jadi, jelas bahwa aku ini. Maaf, Pak. Ini haram. Agama saya melalang. Tidak saya tidak bisa ikut. Dapat dalam ini. Makanya di sini Allah ajarkan. Sampaikan Muhammad. Wahai orang kafir. Aku punya Tuhan. Maka aku tidak mungkin menyembah Tuhan kami. Kamu kan juga punya Tuhan. Kamu juga tidak boleh menyembah Tuhan kami. Maka kalau kamu mau menyembah Tuhan kami. Jadi, kamu beriman dulu. Menurut Tuhan kami. Nah, tidak bisa hanya segera tukar-menurutkan. Seperti itu. Nah, inilah makna daripada surah Al-Kafirun. Dan, ini cerita ini. Ini berbagai versi riwayat. Tadi, versi pertama. Ada versi kedua. Hadis riwayat Ar-Rozak. Di sini dikatakan bahwa. Berkata orang kafir Mekah. Mekah. Muhammad, gini. Kalau kamu senang. Aku izinkan. Kamu boleh dong ikut kami. Bersama kami. Menyembah Tuhan kami. Menarji ila dinika'am. Dan, kami. Juga akan ikut agama kamu setahun. Jadi, kita akan ikut agama kamu setahun. Kamu. Saya kamu ikut agama kami setahun. Kami akan ikut agama kamu setahun. Maka, di sini ada ayat. Lakum dinuku. Walilajin. Bagimu agamamu. Bagiku agamaku. Hadis yang lain lagi. Dari Sa'id bin Mina. Dia bertemu dengan beberapa orang. Beberapa orang. Pemuka. Pemuka Quraish. Pemuka Quraish itu diantaranya adalah. Al-Walib ibn Mughirah. Yang kedua. Al-Asid bin Wa'id. Yang ketiga. Al-Aswad bin Al-Matram. Yang keempat. Umayyah bin Khalaf. Mereka menemui Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini perkara besar. Sampai yang turun tangan waktu itu. Pembesar-pembesar Quraish. Ikut untuk menghalang hari Nabi. Jangan sampai Nabi mempromosikan Tauhid. Ketika itu. Jadi persoalan ini persoalan besar dalam hidup manusia. Sepanjang sejarah sampai hari kiamat. Pokoknya setan berusaha. Supaya tidak ada yang menembah Allah. Sementara orang-orang beriman berusaha. Supaya orang-orang tetap menembah Allah. Begitulah seterusnya menarik-menarik. Mereka berkata. Ya Muhammad. Fahim Muhammad. Halum. Sini. Fahita'bud ma'na'bud. Aku bolehkan kamu. Ini kemuliaan dari kamu. Ini syukur hormatan dari kamu. Kamu boleh menyembah Tuhan kami. Boleh. Silahkan. Wa'na'bud ma'na'bud. Kami akan ikut menyembah Tuhan kamu. Supaya kita sama-sama kebaikian. Kami kebahagiaan kebaikan Tuhan kamu. Kamu kebahagiaan kebaikan Tuhan kami. Maka Allah turunkan surah Al-Kafirun. Kulia'ayuhal-Kafirun. La'abud ma'na'abud. Begitulah. Cerita-cerita ini terjadi di tengah. Masyarakat Mekah. Mereka heboh. Mereka bingung. Gimana caranya. Supaya jangan sampai. Agama Tauhid ini menyebab. Jadi seperti itu. Moga kita memahami. Cerita itu. Ada lagi. Dari. Cerita selanjutnya. Di sini dikatakan bahwa. Orang Kafir Mekah itu mengatakan begini. Kalau ternyata. Agama kami. Ajaran kami. Paduan hidup kami. Tuhan kami. Ini baik. Kamu akan kebahagiaan itu. Atau kebalikannya. Kalau ternyata. Di agama kamu. Ajaran kamu. Tuhan kamu. Ada kebaikan. Kami kebahagiaan itu. Maka Allah turunkan Al-Kafirun. Ini semua. Mirip-mirip ceritanya. Tetapi semua sering melengkapi. Menggambarkan. Suasana. Kehebohan. Orang-orang Kafir Mekah. Ketika itu. Ketika mereka melihat Rasulullah s.a.w. Mengajak beriman. Kepada Allah s.w.t. Bapak Ibu Rukumullah. Setiap supir. Setiap mobil. Didesain oleh pembuat mobil. Hanya satu supir. Hanya satu supir. Sekarang saya ingin tanya. Bapak Ibu. Seandainya. Di satu mobil itu. Ada dua setir. Dan ada dua supir. Masing-masing mobil. Masing-masing supir. Ada punya keinginan. Yang satu ingin pergi ke Belok M. Yang satu ingin pergi ke. Ke Pulau Gadung. Terus gimana tuh mobilnya. Suas-suas gas. Hancur kan mobilnya. Jadi sebetulnya secara Fitrong. Orang-orang kafir pun. Yang membuat mobil. Dia tahu bahwa. Harus ada satu supir. Dalam satu mobil. Gak bisa. Di perusahaan saja. Ada paling puncak. Direktur utama. Harus ada. Gak mungkin. Perusahaan fulan. Pakai dua direktur utama. Gak ada. Satu direktur utama. Pasti satu. Itu Fitrong. Nah di alam ini gak mungkin banyak Tuhan. Pasti satu Tuhan. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebetulnya manusia itu setelah Fitrong. Sudah mengakui Allah Tuhan. Mengakui Tauhid sebetulnya. Hanya banyak yang mereka menutup diri. Akhirnya mereka jadi kafir. Kafir. Jadi bahasa Inggris. Cover. Jadi cover. Kafir. Cover. Kafir. Cover. Dia menutup diri. Dia mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 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 Dia mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala.